Intro Madura United bertandang ke markas Persela Lamongan di Stadion Suraraja Lamongan pada 23 Juli 2018 atau 3 tahun yang lalu per hari ini Jumat 23 Juli 2021 Kedua kesebelasan saling jual beli serangan sejak menit awal guna mengamankan poin pada laga yang tercatat di Liga 1 2018 itu Namun Persela Lamongan yang bisa memecahkan kebuntuan lebih awal melalui skema bola mati yang diceploskan oleh Muhammad Fahmi Al-Ayubi Namun tidak butuh waktu lama bagi Madura United untuk menyamakan kedudukan Gelandang asing tim berjuluk Laskar Sape Krab ini Zahrahan Kerangar bisa mengoyak gawang Persela Lamongan 15 menit kemudian Dia mencetak gol usai kerjasama dengan striker asal Brazil Alberto de Paula Hingga babak pertama terakhir kedua tim tidak bisa menambahkan pundi-pundi golnya Memasuki babak kedua Madura United ataupun Persela Lamongan sama-sama melakukan pergantian pemain Namun hingga 45 menit kedua berlalu tiada tambahan gol yang tercipta Alhasil Madura United bisa membawa pulang satu poin dari kota Soto itu Kemenangan tersebut membuat Madura United tidak tersentuh kekalahan di beberapa pertandingan terakhir Usai ditukangi kembali Gomez de Oliveira Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujitahidi, KMAV Sport, melaporkan Terima kasih telah menonton!